Bismillahirrahmanirrahim 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 Hingga kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini Memasangkan satu perintah Allah Salat dan salam pada Nabi kita Muhammad SAW Semua kaliban rahmat dan maafidanya kepada beliau Kepada keluarganya Kepada para sahabat dan kepada kita semuanya Akan mendapatkan sahabat Amin Hadirin Jadul khutbah kali ini tentang waspada Terhadap praktek perdukunan internasional Bagaimana al-Quran, soal kolam Ad 51-52 Al-Quran Al-Quran Dengan pandangan tajam mata mereka Ketika mereka mendengar Al-Quran Dan mereka mengatakan dia Muhammad itu benar-benar orang gila Padahal al-Quran itu lain adalah Peringatan bagi seluruh alam Hadirin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Al-Quran 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 hadi Al-Quran Al-Quran walahmat suha whether or ma unbelievable Atau untuk sekedar lucu-lucuan, hiburan, atau sulap-sulap. Atau untuk memperangkat seseorang untuk kepentingan politik. Yang sekarang ini semakin marak berjari. Ini yang perlu kita wasparai bersama. Penyakit A'in dalam kitab sahim imam muslim. Dari Ibnu Abbas. Dari Ibnu Abbas mengatakan pandangan penyakit pandangan mata jahat itu atau ayat itu adalah benar adanya. Seandainya ada yang dapat mendahuli kadar, tentulah itu pengaruh karena pandangan mata. Karena itu apabila kamu mengalami, segera kamu disuruh mencuci, cucilah muka kamu. Hadirin Allah, berhati-hatilah terhadap orang, manakala kita baru kenal dengan seseorang. Lalu dia mengatakan, biat mata saya, nanti saya bisa membantu semua pesoalan Anda. Dalam hitungan detik kita akan dikerjain. Kita akan nunut, kita akan tunduk terhadap orang tersebut. Mau diapain aja, kita akan tunduk. Keserah dia. Mau diambil uangnya, hartanya, kita gak sadar. Mau dikerjain, mau dipermainkan, atau diuntuk kepentingan politik. Dihipnotis namanya. Aisyah Ruda'an pernah bercerita, ada seorang Yahudi dari Bani Juraik bernama Labib Bin Aksan. Menyihir Nabi, sempat menyihir Nabi. Karena itu beliau sempat mengigau, melakukan sesuatu yang tidak sepantasnya. Tetapi Allah segera, sesuai dengan janjinya, akan menyelamatkan Nabi Muhammad. Memintakan kepada Jibril, salam. Menyelamatkan Nabi. Diajarkanlah doa. Bismillah, yu berika, wa minkuli da'in yasfika, wa ming syari khasidan, ijah hasadat, wa syari kuli zil'ain. Berulang kali Rasulullah membaca doa tersebut. Dengan nama Allah, yang menjadikan engkau dan menyembuhkan engkau dari segala penyakit. Dan dari segala kejahatan orang-orang pendengki, apabila ia dengki. Dan dari segala kejahatan pandangan mata orang tajam. Pandangan tajam orang yang punya mata. Ini yang perlu kita bahaskan bersama. Sekali lagi, jam sekarang ini, ada orang-orang yang punya kepentingan, yang kita tidak tahu, mahu dan tujuannya. Memperalatkan anak-anak kita. Jin setan akan aktif mengganggu, nakut-nakutin, atau mencelakai manusia, manusia, manakala dia diaktifkan oleh dukun pengabdi. Setan punya beberapa peralatan yang sifatnya gaib dan punya kemampuan. Yang pertama, dia punya panah busur. Itu yang dipakai, manakala seorang hipnotis. Menghipnotis seseorang dengan panahnya. Langsung masuk ke mata kita. Kita menjadi tunduk. Yang kedua, punya buhul, ikatan, rambut, atau benda-benda tajam. Yang biasa digunakan oleh dukun santet. Yang ketiga, suara suling. Biasa digunakan para pawang dan penari pular. Yang keempat, punya kain sarung gaib. Seseorang, kalau manakala yang sudah punya ilmu tersebut, dia akan nampak hilang. Padahal dia punya ilmu sarung gaib, dia tidak nampak. Sebenarnya ada. Dia biasa dipakai oleh orang-orang yang suka dikejar-kejar polisi. Manakala dia pencuri curang war. Maka dia akan gampang hilang karena dia punya ilmu tersebut. Yang kelima, setan bisa terbang. Melaksanakan perintah dukun, dia bisa masuk dalam tubuh manusia melalui alian darah kotor terutama. Nabi bersabda, Sesungguhnya, setan itu akan berjalan dalam tubuh manusia melalui alian darah kotor. Yang keenam, setan tidak bisa dibunuh. Dan tidak bisa membunuh. Dia hanya nakut-nakutin, mengintai-intai atau mengendus-endus kelemahan penyakit seseorang Yang selanjutnya dilaporkan oleh dukun kepada butuhun pengabdi. Hadirin, urmahkullah, dalam sirah Nabawiyah, sejak zaman Nabi Musa, Suku bangsa yang paling suka berkolaborasi dan sebagai pengabdi setan adalah Yahudi. Dengan tokohnya Samiri, laknatullah sampai sekarang. Samiri itu seorang dukun yang mengelagui Bani Israel Membuat patung anak sapi yang terbuat dari emas, itu bisa berbunyi. Mereka tidak suka dengan manusia-manusia Tauhid. Mereka lebih suka dengan praktik perdukunan sampai sekarang. Mereka tidak suka dengan ajaran agama Tauhid karena hasad, iri dan dengki. Terhadap Nabi, rakus dan tamak. Apalagi sekarang ini mereka menguasai perekonomian, perdagangan dunia, Berbagai macam peristiwa yang menghancurkan tatanan sosial, politik, ekonomi, kesehatan. Pasti belakangnya Ujung Ujung adalah Yahudi. Ini yang perlu kita wasteri bersama. Kembali pada cara kejajin. Sang dukun modern sekarang ini, itu awalnya mensuggesti seseorang, Talon korban, menghipnotis, memberinya jin, mendoktrin dengan orang tersebut, Untuk melakukan apa saja sesuai dengan kemauannya. Lalu mengendalikan kehidupan si korban sehari-hari. Contoh, Toto Santoso, Alisa Tuhan di Ningrat yang mengaku sebagai raja, diraja, sejagat di Purworejo, Berhalusinasi, berhayal, Bahwa dia sebagai keturunan Raja Majapahit, Mampu menyebutkan garis keturunannya sampai lima abad yang lalu. Hadirin wa rahmatullah, Saya yakin, saya pun termasuk semua bapak-bapak, Paling bantar kita paling sanggup menyebut garis keturunan kita sampai kakek kita, nenek kita. Paling bantar kita. Saya Muhammad Brahman bin Andri Jemadi, Bin Dayeng, parang kakek saya, Yang lain tahun 1885. Bin mentok, saya gak tahu. Kok dia bisa sampai menyebutkan garis keturunannya sampai ke Majapahit? Ini namanya ada sesuatu kekuatan gaib yang mempengaruhi dirinya, Dan mengaku akan menghidupkan kembali kejayaan-kejayaan Raja Majapahit. Sampai sekarang kosesnya gak jelas. Perhatikan bagaimana ketika dia menyatakan dirinya sebagai raja sejagat, Di belakangnya ada baliho, Lalu terlihat di belakang itu ada bintang dapit. Ini pasti Yahudi. Hadirin Allah, belum lagi yang namanya King of the King, Atau kerja sacau, semacam-macam itu. Sunda Empire. Terakhir lagi anak-anak kita, Seorang anak remaja, Dekat musola, Darussalam Pasal Kemis, Satrio namanya, Ke ujuk-ujuk, Dia tiba-tiba mencolat-caret musolanya sendiri. Ditulis, Saya kafir. Begitu ditemui oleh Titiwan, Dia mukanya dengan melotot, Terengah-engah. Ada kesan dia sedang dikerjain oleh seseorang, Untuk melakukan sesuatu, Yang tidak benar. Dikendalikan. Belum lagi yang namanya Alvin, Seorang pemuda di Lampung. Tiba-tiba ujuk-ujuk, Membunuh Seh Ali Jaber. Ini kalau bukan karena permainan, Ada suruhan, Ada hipnotis, Untuk melakukan tindak kriminal, Tidak mungkin itu dilakukan. Ujung-ujungnya polisi, Oh itu orang stres, Itu orang gila. Ijah saja, Orang dikerjain orang. Perhatikan anak-anak sekalian, Hati-hati terhadap, Yang namanya, Pengaruh-pengaruh hipnotis. Itu akan berpengaruhi, Dalam pikiran anak-anak kita. Hadirin, Urwakullah, Jangan sampai, Anda kita semuanya, Sekali ketemu dengan seseorang, Yang berkata, Tutur kata yang manis, Menjanjikan ini dan itu, Kita akan terpengaruh. Hati-hati. Apalagi kalau kita sudah usia senjar, Setan itu tidak mati, Dia hanya mendus-endus, Menakut-nakuti, Kelemahan kita. Kalau Anda mau sembuh, Anda pas penyakitnya sudah menang, Dan datang ke orang pintar, Jangan sampai hal itu terjadi. Ada dua hadis, Nabi mengelarang kita, Barang siapa yang datang ke Dukun, Kemudian dia bertanya tentang satu hal, Maka dia akan ditolak solat, Selama 40 hari. Yang kedua, Barang siapa yang datang ke Dukun, Ketukang tenung, Kemudian dia bertanya tentang satu hal, Dan membenarkannya, Meyakininya, Maka katilah iya, Terhadap apa-apa yang ditulis, Tidak pernah Nabi Muhammad, Sallallahu alaihi wa sallam. Jangan sampai hal itu terjadi. Tadi, Dan menghadapi situasi kondisi sekarang ini, Negara kita ini, Kita harus kuat, Menjaga akhidat kita masing-masing, Menjaga akhidat kita masing-masing, Dalam situasi kondisi sekarang ini, Mudah goyah, Apalagi sudah krisis, Mudah goyah, Kita sedih sekali, Dimana-mana, Yang namanya korban PHK, Dimana-mana, Yang namanya, Pasus perceraian semakin meningkat, Ini akan mempengaruhi akhidat anak-anak kita, Korban PHK, Buru-buru, Oleh karena itu, Sekali lagi, Kembali, Pada, Tafsir saya tadi, Tidaklah kita memperkuat, Keislaman kita, Akhidat kita, Jangan sampai, Terpengaruh, Oleh tipu daya Yahudi, Yang memang suka, Bermain-main dengan, Praktik perdukungan, Adik dan wakilafakullah, Kalau berkirpan dalam Al-Quran, Ya ilajina amanus biru, Wasobiru, Warabitu, Wattakullah, La'alakum tuflihun, Wahai yang beriman, Bersabarlah kamu, Dan perkuatkanlah, Kesabaran kamu, Setawas padalah kamu, Dan tetaplah kamu, Bertanggung kepada Allah, La'alakum tuflihun, Mudah-mudahan kamu, Masuk orang-orang yang beruntung, Semoga berapa, Tak sampaikan, Alhamdulillah, Alhamdulillah, Syahidah, Ashadun, La'ilai lallahu, Lahulah syarikala, Wa ashadu, Anna Muhammadan, Abduhu, Rasuluh, La'alakum tuflihun, La'alakum tuflihun, Alhamdulillah, 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 Rp. Alamin Wa lajikirullahi'abbar Hakimul Salam